Intro Menyikapi era new normal di tengah pandemi COVID-19, Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur mengaku untuk tetap melakukan proses pembelajaran dari rumah atau melalui daring, dan tidak melakukan proses belajar-mengajar seperti biasanya atau tatap muka. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan keselamatan para siswa-siswi dari penyebaran COVID-19 yang masih belum tuntas, khususnya di wilayah Kutai Timur. Untuk Dinas Pendidikan dengan new normal itu ya sangat bagus, tapi dalam arti untuk Dinas Pendidikan untuk banyak beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi kalau untuk new normal pendidikan di Kutai Timur itu kami tidak langsung menerapkan tatap muka dengan siswa. Itu tetap kami perhitungkan itu di tahun depan, di Januari. Karena banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama itu adalah keselamatan dan kesehatan anak. Nah, melihat kondisi geografis Kutai Timur yang tidak bisa kita awasi secara keseluruhan ya, nah itu akan mempengaruhi daripada anak-anak nanti ke sekolah bagaimana. Nah, anak-anak itu kan tidak bisa bilang, eh jarak-jarak, tidak bisa. Nah, tetapi untuk hal-hal itu, kita akan merubah dari sisi peningkatan mutu dan tindaga pendidik. Nah, ini akan sedang kami godok adalah bagaimana pembelajaran daring maupun during bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk peningkatan pembelajaran siswa-siswi melalui daring, di masa pandemi COVID-19, Dinas Pendidikan Kutai Timur akan menyiapkan aplikasi belajar online dengan fitur yang lebih baik, serta menjadikan bagian sinergitas terhadap orang tua siswa dan para guru. Dengan metode tersebut nantinya terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kutai Timur dengan Telkom sebagai bentuk inovasi dalam pembangunan sistem pendidikan yang lebih baik di era new normal. Membuat suatu aplikasi nantinya, di mana itu kita mohon dua resta lah ya, mudah-mudahan ada mungkin pilot project untuk beberapa sekolah yang nanti itu ada namanya program IDUN. Nah, itu di situ program adalah di mana memakai buku program digital. Digital itu tidak begitu susah, jadi guru bisa memantau dari sekolah, anak-anak di rumah mengarahkan dengan buku digital tadi. Contoh untuk mata pelajaran tematik, saya lihat sungguh bagus, ya mudah-mudahan tercapai lah ya, ini kan masih rencana diprogramkan. Nah, yang kedua yang berupa offline itu kita upayakan bagaimana nanti teknik-teknik di lapangan guru dan kepala sekolah supaya pembelajaran yang kurikulum 13 itu tetap tuntas. Nah, kita membenahi beberapa aplikasi-aplikasi nantinya yang bisa offline dan online. Nah, kita juga sudah kerjasama dengan peta telkom. Lebih lanjut, Roma Malau menjelaskan sistem penerimaan siswa baru sesuai surat edaran Kementerian Pendidikan No. 4 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa penerimaan siswa baru itu terdiri dari beberapa tahapan. Dari Kantor Dinas Pendidikan Kutai Timur, GA TV Kaltim, Fajrin Akbar mengabarkan dari Sanghata, Kutai Timur. Online itu sesuai dengan Kemendikbud No. 44 tahun 2019 dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan No. 4 tahun 2020 di situ dijelaskan bahwa sistem penerimaan siswa baru itu dibagi dalam beberapa tahapan. yang pertama kan, ada jurnasi, jurnasi ini 50%. Yang kedua, ada sistem namanya prestasi. Prestasi ini dibagi dua bagian, online, prestasi akademik dan non-akademik. Yang akademik itu contoh, ombangnya SD, mau masuk SMP, yang diambil nilainya adalah kelas 4, 5, dan 6. Nah, seperti itu. Nah, untuk non-akademisnya, ombangnya dia di bidang olahraga atau tari dan seni, ya tetap kita kemudir. Nah, yang ketiga, afirmasi. Afirmasi ini adalah orang untuk yang tidak mampu. Contoh, walaupun dia bukan di jurnasi tersebut, tapi karena dia ada anak yang tidak mampu, nah, kita wajib menerimanya, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat nanti di dalam jurnis tersebut. Nah, dia harus salah satunya penerima bantuan dari pemerintah. Nah, jadi kami harus bersinergi dengan beberapa instansi yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sila jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.